Menjadi seorang pemimpin politik, apalagi parpol sekelas demokrat, yang cukup besar sebetulnya. Janganlah baperan, apalagi tipis kuping. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Awal Februari 2021 dibuka dengan kehebupan publik setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan tudingan ada yang ingin melakukan kudeta terhadap partainya. Sungguh luar biasa mengejutkan isu yang dimunculkan anak muda brilian ini. Kudeta bukan sesuatu yang main-main karena menyangkut kekuasaan. Benarkah ada yang mau melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat? Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Kalau melansir Kamus Besar Bahasa Indonesia, kudeta adalah perbutan kekuasaan pemerintahan dengan cara paksa. Bila yang mengacu pada pengertian tersebut, artinya ada yang ingin merebut kekuasaan dari tangan AHY di Demokrat. Benarkah seperti itu? Sebagai anak muda yang berlatar belakang militer dan dikenal dengan kepandainya, AHY mewarisi gen kebrilianan Sang Ayah, mantan presiden yang juga mantan ketua umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu dia tidak asal bicara karena sudah pasti ada analisis-analisis alam militer. AHY tentu saja mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang valid, sumber-sumber yang terpercaya, dan bukan sumber-sumber yang kaleng-kaleng. Pasalnya, Demokrat menuding ada lima orang yang tergabung dan terlibat dalam upaya kudeta terhadap dirinya. Hmm, tudingan yang luar biasa karena ada lima nama yang disebut sebagai mereka yang akan melakukan kudeta terhadap dirinya. Para tersangka ini terdiri dari satu kadar aktif Partai Demokrat, satu kadar yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kadar yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat, pada sembilan tahun yang lalu karena korupsi. Kalau bicara korupsi, sepertinya ingat jargon Partai ini, katakan tidak pada korupsi. Dan satu mantan kadar yang telah hengkang dari Partai yang sama pada tiga tahun lalu. Yang tidak kalah mengejutkan, ada pejabat tinggi pemerintahan yang terlibat dalam upaya kudeta ini. Mudah ditebak kalau kabar dari AHI langsung memantik kegaduhan. Kalau tujuan Demokrat ingin mencari perhatian atau caper istilah anak muda sekarang, itu sudah didapet. Kalau ingin mencari kebenaran, itulah yang harus dibuktikan. Jangan asal lempar isu sajalah. Bila ada pihak-pihak yang disebutkan dalam tudingan tersebut, sudah melakukan klarifikasi, tentu saja itu dianggap sudah selesai. Seharusnya begitu. Semisal, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, yang justru merasa aneh isu itu dimunculkan. Dalam cuitannya, Mahfud menyatakan, Ada isu aneh dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopol Hukum, Mahfud MD, yang merestui kepala kantor staf Presiden Muldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHI melalui Kongres luar biasa. Wah, sungguh mengagetkan. Yakinlah, saya tidak pernah bicara itu. Kata Pak Mahfud, dengan Muldoko maupun dengan orang lain. Berpikir saja tidak, apalagi merestui. Lain cerita kalau kemudian Demokrat bisa membuktikan tudingannya tersebut. Bahwa kudeta itu bukan cuma isu. Artinya, ada fakta, ada cerita, dan ada langkah nyata. Biarkan saja publik menilai kebenarannya. Jangan cuma isu saja yang dilempar. Bila saja ini benar adanya, poin penting itu justru menjadi sesuatu yang bagus untuk Demokrat. Jangan lupa, 2024 itu sudah di depan mata. Jadi bisa menjadi modal Demokrat untuk berlaga di sana. Demokrat bisa memainkan ini dengan sejumlah bukti dan fakta. Bahwa ada yang ingin melakukan kudeta terhadap mereka. Dalam penilaian sejumlah pihak, partai yang cuma menempati posisi tujuh dalam pemilih 2019 ini, seperti memperlihatkan adanya ketidaksolitan dalam lingkup internal mereka. Artinya ini sebenarnya masalah internal. Jadi cukup aneh juga kalau kemudian dibawa keluar dengan isu kudeta ini. Itu pun kalau memang begitu adanya. Padahal dalam Kongres Maret 2020 yang lalu, AHY terpilih secara aklamasi loh. Nggak ada nama lain yang mampu menyayangi AHY. Karena memang nama itulah yang memang sudah disodorkan sejak awal. Harusnya hal ini tidak membuat gejolak yang justru memunculkan isu kudeta. Sebab AHY menjelaskan sudah mencium upaya ini sejak satu bulan lalu. Artinya, isu ini sudah ada sejak Januari 2021 yang lalu. Luar biasa, awal tahun dimulai dengan isu yang seperti ini. Dalam bahasa pakar politik dari Indobarometer, M. Kodari, ketika belum satu tahun memimpin hasil pemilihan secara aklamasi, sesungguhnya aklamasinya itulah juga bermasalah. Katanya aklamasi, kok tiba-tiba muncul? Ada hal seperti ini. Kalau dalam pandangan Mas Kodari ini, ada kelompok-kelompok Demokrat yang malah bermanufar seperti itu. Tak kurang dari politikus senior Partai Demokrat, Marjuki Ali, malah lebih tegas menyebut, kalau nggak siap memimpin Partai, AHY mundur saja. Ia tidak terima ketika namanya dibawa dalam upaya kudeta, seperti yang dilansir AHY. Kata Marjuki Ali, takut akan hantu terpeluk dengan setan. Tidak siap memimpin Partai, sebaiknya mundur saja, daripada fitnah ke kanan, ke kiri. Masuk neraka lontar. Begitu tweet Marjuki Ali dalam akun Twitternya, Selasa 2 Februari 2021. Masih kata Marjuki, yang ribut-ribut artinya tidak mampu memimpin. Tidak ada istilah kudeta dalam Partai, yang ada KLB, atau mungkin dalam bahasa politiknya, Kongres luar biasa. Itu pun tidak mudah sebetulnya, karena harus memenuhi banyak syarat. Jadi, kenapa harus takut? Pemimpin itu tidak boleh mengeluh, pemimpin tidak pernah mengeluh, dan pemimpin tidak usah mengeluh. Bukan cuma Marjuki Ali yang mantan ketua DPR itu yang disebut-sebut. Kepala Kantor Staf Presiden, Muldoko, namanya juga disebut-sebut. Ia dianggap ada memiliki saham untuk upaya kudeta ini. Muldoko lebih jelas lagi, dia tidak menyebutkan kata mundur, tapi dia hanya menyebutkan, seorang pemimpin jangan mudah bawa peran. Mungkin Pak Muldoko ingin mengingatkan bahwa di masa lalu ada pemimpin yang melankolis, sering mengeluh, karena merasa jadi orang yang terzolimi. Hebat! Mungkin gitu kali ya, kira-kira di pemikiran Pak Muldoko, walaupun beliau tidak menyebut nama, tapi siapapun mungkin bisa melihat, arahnya kemana. Cuma Pak Muldoko enggak bilang saja, entah kalau di dalam hatinya si berteriak, si itu loh. Sebagai seorang pemimpin, begitu kata mantan Panglima TNI ini pada Senin 1 Februari 2021. Selain jangan bawa peran, juga jangan mudah terombang ambing, seperti angin. Kalau anak buahnya enggak boleh pergi kemana-mana, ya borgol saja. Kalau ada istilah kudeta, ya kudeta itu justru dari dalam, mau asok kudeta dari luar, apalagi sampai menyangkut pautkan masalahnya dengan Presiden Jokowi. Mbak sebentar-sebentar jangan menyebut istana lah, membawa-bawa nama istana, kayak istana itu tahu semuanya. Suka tidak suka, kudeta memang jadi isu yang lumayan seksi ketika dimunculkan. Saat Demokrat lama tak terdengar. Selepas pemilihan Presiden 2019, Demokrat seperti terseok-seok melangkah. Nama AHY banyak disebut, dia akan mendapatkan satu kursi di Kabinet Jokowi. Tapi nyatanya, enggak ada satupun kursi yang nyantol di partai ini. Yang pasti, nama AHY memang cukup moncer, menjadi tokoh muda dengan talenta luar biasa. Dalam karir militer dia juga lumayan cemerlang, sebelum akhirnya pulang ke Indonesia untuk berkarir di dunia yang lain. Padahal, tidak kurang dari mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio, mengakui kecemerlangan AHY. Bahkan, ia tidak segan mengungkapkan bahwa AHY, anak muda ini, dipersiapkan untuk memimpin TNI masa depan. Top sebetulnya. Sayangnya, AHY lebih memilih mundur dari dunia kemiliteran. Kenapa sampai AHY mundur ketika baru berpangkat mayor? Cuma dia, SBY, dan Tuhan yang tahu. Tampil dalam dunia politik, memang harus siap. Kalau tidak kuat, bisa tergilas. Upaya AHY memang berat. Karena dia diwariskan partai yang jalannya sedang tertatih-tatih. Bayangkan saja, ketika pertama kali ikut pemilu, partai ini secara mengejutkan meraih 7,45 persen suara atau setara 8.455.255 suara. Yang itu artinya, masuk posisi 5 besar dan berhak atas 57 kursi di DPR. Banyak pihak menyebut Demokrat menjadi the rising star. Bahkan pada pemilu 2009, justru tampil sebagai pemenang pemilu legislatif dengan raihan 26,4 persen atau setara 21.703.137 suara. Tapi pada pemilu 2014, justru melorot ke posisi 4 dengan 10,19 persen atau melorot ke 12.728.913 suara. Dan hasil ini cuma mengantarkan Demokrat meraih 61 kursi. Lebih parah lagi pada 2019, cuma 54 kursi. Suaranya pun makin melorot karena hanya meraih 10.876.057 atau hanya 7,77 persen saja. Siapapun bisa membayangkan, melihat paparan fakta itu, jelas nggak mudah buat dia mengembalikan kejayaan Demokrat. Kalau kata Pak Marjuki Ali, seorang pemimpin harus mampu mengonsolidasikan kekuatan yang ada di bawahnya tanpa harus melibatkan pihak eksternal. Apalagi kalau kemudian sampai menuding sana-sini dengan isu yang nggak asik lah. Kira-kira begitu. Bila mengacu pada saran Mas Kodari, AHY harus mampu memadapkan api di lingkar dalam sebelum menuding pihak luar. Menjadi seorang pemimpin politik, apalagi parpol sekelas Demokrat, yang cukup besar sebetulnya. Janganlah baperan, apalagi tipis kuping. Yang patut diingat, politik bukan segedar hitam dan putih. Politik ada seni. Politik adalah bagaimana caranya mempermainkan, bagaimana caranya mendapatkan, dan bagaimana caranya meraih kekuasaan. Itulah yang terjadi hari ini. Akan sulit bagi AHY kalau menjadi seorang pemimpin yang baper. Kondisi seperti itu akan memperparah posisi Demokrat kelak di 2024. Cobalah untuk bermain dengan cara yang lebih. Ini lagi. Pemerintah memang harus dikritisi. Tidak boleh mereka dibiarkan berjalan sendiri. Kekuasaan berlebih akan menjadi tirani. Tetapi, kritiklah dengan berani, tanpa basa-basi. Jangan berdasarkan ilusi, apalagi cuma dengan imajinasi. Demokrat bisa menjalankan fungsi itu, asal memang bermain dengan cara yang elegan. Melemparkan isu kudeta, tidak bisa bermain-main. Kudeta adalah satu hal yang sangat serius bagi bangsa ini. Bangsa ini memiliki sejarah kelam terkait dengan kudeta-kudeta. Jadi, bermainlah dengan isu yang cantik.